Halo teman-teman semuanya Balik lagi di channel Sandung Coffee Jadi di video kali ini Kita gak bahas tentang Resep-resep dulu Karena udah terlalu banyak Hari ini kita mau bahas Tentang grinder Latina 600N Grinder ini Aku beli udah Sekitar tahun 2019 Jadi udah sekitar 3 tahun lah Kurang lebih Masih berfungsi dengan baik Semuanya normal Belum pernah ada kerusakan Dan Fuse-fuse nya disini Fuse cadangannya juga Masih lengkap, belum ada kepake Tapi hari ini kita gak bahas Tentang itu Kita bahas tentang gimana cara merawat Dan membersihkan Grinder Latina 600N Agar kalian bisa Awet dalam penggunaannya Dan bertahan lama Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Tolong kalian subscribe dulu channel ini Sebagai bentuk support kalian Terhadap channel ini Agar channel ini bisa berkembang Dan terus membuat tutorial-tutorial Tentang perkopian Buat kalian yang udah subscribe Terima kasih banyak Karena udah Bantu channel ini Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung kita ke video Cara membersihkan Grinder ini Oke jadi pertama-tama kita Lepas Kopernya dulu Lepas Oh iya Alat-alat yang kita gunakan Ini ada Obeng plus Terus ada Puas Puas Sudah cukup itu aja Yang kita gunakan Kopernya udah kita lepas Terus kita lepas Di sini Di setelan Gilingannya Ini jangan lupa kita setel di Nomor 1 dulu Agar nanti pas ketika kita masang Kita tahu masangnya di Angka berapa tadi pas waktu dilepas Setelah itu Kita buka Di baut ini Cukup pake tangan aja Gak terlalu Keras Dan ini ditahan ya Ditahan Karena Di belakang ini Dia ada Spring Kita tahan Oke Nah Ini udah aku buka Kondisinya Seperti ini Ini Sengaja gak Kita bersihin Selama sebulan kemarin Karena Take video ini Oke Disini ada Burnya Ada springs Yang tadi Nah itu Kotorannya udah Jatuhan Ada springs Lalu ada pin Yang sering hilang Jadi Hati-hati ketika Membukanya Ini mata pisaunya Burnya Udah potor Memang udah Waktunya Harusnya kita bersihin Nah ini Nah ini bur Dalamnya Jadi Antar mata pisau Antar bur ini Dia saling Ketemu Buat Ngehalusin Si biji kopinya Itu yang harus kita Bersihin Oke Cara bersihinnya Mulai dari Penutupnya dulu Yang tadi Disini ada Baringnya Kita bersihin juga Kita puas-puas aja Terus Sampai Semuanya bersih Aku masih kelihatan Masih kelihatan disini Masih Oke Udah kita Puas-puas Sampai semuanya bersih Seperti ini Bisa juga kalian Tiup dalamnya Kalau masih ada Sisa-sisa Kopinya Udah Udah bersih Lalu Azan Oke Sorry Tadi agak Kejedah Sama Azan Tadi kita Udah bersihin Penutupnya Yang ini Udah bersih Sekarang Selanjutnya Kita Membersihkan Ini Bur yang Bagian depan Ini kita Puas-puas aja Udah Kotor banget Seharusnya 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 sih Semakin sering Digunakan Grindernya Harus Semakin sering Dibersihkan Apalagi Apalagi kalau kalian Makenya Bins yang Tingkat Roastingnya itu Dark Itu biasanya Biji kopinya Sudah Mengeluarkan minyak Itu yang Bikin Cepat Kotor Grindernya Dia Karena minyaknya Itu dia Lengket Tapi Kita Gak Terlalu Banyak Bins yang Kayak gitu Kita pakai Jadi Masih Oke Aman Juga Ini Sampai Kita Bersihkan Kita Gosok Terus Bagian Depannya Juga Di Selah Selah Di Lubang Lubang Itu Semuanya Jadi Bersih Lalu Di Dalam Dalam Ini Ada Baut Ini Biasanya Suka Nempel Kotoran Disini Sisa Sisa Kopi Sama Di Bagian Ini 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 Sip Nempel Itu Bisa Kita Pastikan Pakai Tusuk Gigi Kita Korek Korek Aja Seperti Seperti ini Sampai Semuanya Bersih Ini Juga Nanti Berpengaruh Pada Kualitas Kopi Yang Kalian Seduh Seharusnya Seharusnya Membersihkan Ini Ya Maling Seminggu Sekalilah Biar Kualitas Kopi Kalian Juga Oke Membersihkan Semua Sampai Di Sudut Sudut Lalu Di Dalam Ini Juga Kita Bersihkan Tempat Springs Dan Pink Ini Banyak Bubu Kopi Yang Nempel Kualitas 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 sekarang di bagian yang ini bagian ini kita bisikan juga menggunakan lantuskan gigi ini selasanya dia ngempel kopi-kopi Hai tuh ya lengket ya karena mungkin ada bisnya yang berminyak jadi minyaknya itu buat lengket Hai harus sering dibersihkan Hai Oke hai 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 sampai seperti ini dia udah nggak ada lagi kopi yang lengket atau menempel dia ada rongga sebenarnya tapi karena tadi ketutup sama kotoran akhirnya rongganya ketutup udah kita bersihkan sekarang bagian satunya lagi ginder ini biasanya kita pakai buat manual brew buat giring V6P, French press, Vietnam drip biasanya kita pakai grinder ini jadi dulu grinder ini aku pakai buat giling espresso dulu masih belum punya grinder khusus buat espresso aku pakai grinder ini buat giling espresso tapi dikaliprasi lagi lebih dihalusin nah ini udah kita bersihkan masih ada maaf guys ya kalau suaranya agak ribut karena kita lagi take videonya di luar ruang masih ada yang menempel ini udah bersih udah bersih secat-secat lagi oke oke bersih kayak gini ya udah bersih mataburnya udah oke yang di dalam ini dia gak usah terlalu bersih juga gak apa-apa karena di dalam ini ada sedikit kayak pelumas gitu biar dia gak terlalu tergesekan antar besinya jadi ada sedikit pelumas disini itu gak apa-apa oke ini udah bersih bur yang depan sekarang tinggal bur yang bagian selamat menikmati terima kasih selamat menikmati